Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2022 kali ini mengambil tema Pahlawanku Teladanku. Kegiatan ini selalu diperingati oleh pemerintah Kota Jambi dalam bentuk pelaksanaan upacara di Palai Kota Jambi dan pelaksanaan tabur bunga di Magam Pahlawan Kota Jambi. Pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi kali ini mengusung tema Pahlawanku Teladanku. Dalam peringatan Hari Pahlawan ini, Wali Kota Jambi Sarifasa bertindak langsung sebagai inspektur upacara dan turut dihadiri sejumlah forkopimda Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasa mengatakan bahwa peringatan Hari Pahlawan ini dilakukan dengan cara melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan, pemberian santunan tali asi kepada para veteran dan juga kegiatan tabur bunga di Magam Pahlawan. Ini kami Wali Kota Jambi, peserta Polkom Pindah dan para veteran serta penanda-janda veteran juga memperingati Hari Pahlawan tahun 2022 ini dan dilaksanakan dengan upacara kemudian juga dilanjutkan dengan peringatan santunan tali asi kepada para veteran pejuang dan juga kepada para janda veteran yang jumlahnya 80-an. Kemudian habis itu kami juga melaksanakan tabur bunga dan taman makam pahlawan di Magam Pahlawan. Setelah pelaksanaan upacara tersebut, pemerintah Kota Jambi bersama forkopimda Kota Jambi menuju makam pahlawan guna melangsungkan kegiatan tabur bunga di sana. Kepala Dinasosial Kota Jambi, Nofri Aman menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini, Dinasosial Kota Jambi memberikan bantuan kepada para veteran dan janda-janda veteran di Kota Jambi. Kegiatan hari ini adalah peringatan dari pahlawan yang mengapah wali bantuan sebagai inspektif pahlawan dengan tema pahlawan telah ada di. Kemudian dalam peringatan dari pahlawan yang mengapah Dinasosial memberikan bantuan semuanya untuk kepada datang manis seperti itu. Disi juga mendapatkan bantuan gelasi dari Mas Masukar Bajar menerima bantuan ini sebagai meng once yang berantai dengan janda-janda Sandi Jek TV melaporkan.